Hai enakama Boruto 2 Blue Fortex is back Nah akhirnya nih duel pertikaian antara dua karib tuh terjadi dalam spoiler chapter ke-6 Slick fix spoiler resmi Boruto 2 Blue Fortex chapter ke-6 itu memperlihatkan Mitsuki yang datang untuk menghampiri Boruto nih Sarada serta Sumire Mitsuki tanpa memaktifkan Sagemode dan bersiap untuk bertarung meluang sang Osotsuki tersebut Disanalah kita melihat aura membunuh Mitsuki itu benar-benar keluar loh One of the best moment guys Chapter ini sudah dibuka dengan panel seperti ini Dimana dua sahabat dekat itu bulan dan juga matahari logikanya akhirnya siap untuk duel sengit lagi Siapa yang akan menang nih diantara mereka ini Sang Saninka atau Sang Osotsuki Atau pertemuan mereka itu akan mengakhiri omnipotent yang terjadi kalah itu Nah jika kalian penasaran tentang hal ini teman-teman dah berada di video yang tepat nih Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini kedepannya Nah jika sudah terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan berjalanan Gini sepanjang resmi Boruto 2 Blue Vortex Chapter 6 ini sudah resmi ada di website Naruto Official Nakama Disini akan menjadi trigger moment setelah fase mereka meninggalkan desa Dan Boruto kembali lagi ke desanya Konoha Selain itu akan menjadi bab menarik untuk pengungkapan pengungkapan lebih lanjut Material omnipotent Aida sendiri Dan juga pembahasan mengenai Ego Jubi serta aliansi yang kemungkinan akan segera terbentuk Namun sesuatu besar terjadi Sang Sanin turun gunung Dia mengincar Boruto Kita sih yakin ya sebelum masuk ke inti spoiler ini Boruto VS Mitsuki beberapa panel itu akan dibuka seperti ini Mungkin kisahnya akan dimulai dimana akhir Chapter 5 kemarin itu Tentang bagaimana sepak terjang dari para Ego Jubi untuk memilih target mereka Dan pada akhirnya akan mengungkapan identitas penting tentang para Ego Jubi itu sendiri Dari mulai Hidari, Kazamatsuri, Bug dan juga Jura yang mirip sekali dengan perpaduan Pain dan juga Jigen Ending Chapter 5 kemarin itu sudah melihat bagaimana Bug mengincar Eida Kazamatsuri mengincar Konohamaru Hidari mengincar Sarada Dan Jura mengincar Naruto Namun dia tak sadar bahwa Naruto berada dimensi Daekou Kuten kan Dan mereka pasti akan datang ke desa Cuma masalahnya mereka yang diincar punya timingnya tersendiri Jika mengincar Eida, Daemon yang akan turun tangan Jika mengincar Konohamaru, tim Shikade maupun Mitsuki akan turun tangan Jika yang ditargetkan Sarada, Boruto lah yang akan turun tangan Dan jika yang ditargetkan Naruto, jelas Kawaki akan turun tangan Hal seperti ini akan makin seru lagi teman-teman Babak baru di pertempuran desa Daun Tersembunyi Kita tahu nih di sisi lain kemarin itu Dan juga si Kamaru juga telah mendengarkan perbincangan antara Amado dan juga Sumire kan Dimana ilmu itu percaya bahwa karma yang ditanamkan pada Kawaki akan selalu menjadi bukti Bahwa ingatannya itu yang ragu-ragu terbantahkan dengan validasi bukti Sains yang ia tinggalkan untuk Kawaki Amado menduga seseorang telah menulis ulang ingatan di kepalanya Namun Amado hanya berpegang teguh pada keyakinan nih Karma yang ia tanam untuk Kawaki adalah untuk kebangkitan putrinya Akebi Nah itu tak akan salah Setelah itu untuk pada kemarin Boruto muncul sarah dadakan di belakang Sarada Sumire dan mereka akhirnya bertemu kembali kan Masalahnya siapa sangka ternyata masih ada orang di belakang Boruto Dan tanpa ragu-ragu dia adalah Mitsuki teman-teman Ya chapter ke enam ini panel yang buat kita happy sekaligus excited nih adalah kembalinya Mitsuki Di momen ini Mitsuki muncul di belakang mereka bertiga dan menggertak Boruto dengan mudi sanin ular hijaunya Dia menemukan Boruto yang bersama dengan Sarada Sumire kan Kali ini ia bisa berdual dengan orang tersebut nih Dia masih sangat marah akan kejadian tiga tahunan silam Dan karena terkena omnipoten dan juga manipulasi dari Kawaki sendiri Yang buat Boruto yang notabene mataharinya itu sahabat terdekatnya dan rela mati demi Boruto Kini malah menjadi lawan karena ingatannya itu dibolak balik Alasan Boruto yang telah membunuh Kainaruto dan juga Hinata istrinya Sementara Boruto juga hampir saja membuat sekarat Kawaki yang dia anggap putra dari Nana Daime Nah di momen itu dia akhirnya bertemu lagi dengan Boruto dan berkata Aku sudah menunggu momen seperti ini Boruto Nah dia Boruto yang terkejut melihat begitu cepatnya kedatangan Mitsuki ini Jelas Radha Pani sekaligus juga senang kan sahabatnya itu muncul Namun di sisi lain Sarada dan Sumire panik akan apa yang terjadi Mereka berdua pasti akan tahu kalau Mitsuki sudah menggunakan Sagi Mude dan Semara ini Apa yang akan terjadi Sebuah pertarungan besar dua teman dekat itu Apa yang akan dilakukan oleh mereka berdua Kita sih tetap yakin ya Sarada itu akan mencoba menghentikan Mitsuki dan menjelaskannya Tetapi dia Mitsuki tidak akan percaya Sementara itu Boruto juga akan mencoba menegosiasi dengan Mitsuki Dan mencoba menjelaskan kesalahan besar selama ini Dia akan tetap meminta Mitsuki untuk mendengarkan lebih dulu cerita dari sisinya Cuma jika Mitsuki bilang seperti ini ya percuma Bayangkan dia berkata seperti ini Kau adalah ninja pelarian Boruto Maaf Sarada menyingkirlah sebentar dari sana Sekarang aku akan sangat sulit mengendalikan diriku sendiri jika dalam mode ini Hah ini bisa saja terjadi sih teman-teman Tapi gak tahu juga sih teman-teman Kita sendiri itu cukup yakin bahwa di fase inilah pertempuran mereka itu juga tak akan bertahan lama Karena Boruto akan mengeluarkan satu tekniknya yang bisa meredam Mitsuki sekaligus di fase ini pula Mungkin akan terjadi antitesis dari Omnipotent awal dahulu Kenapa? Karena dahulu Mitsuki mengeluarkan Sagi Mudi di fase awal Omnipotent kan Dan setelah 3 tahunan setelah Boruto makin kuat itu Mereka bertemu lagi dan Mitsuki lagi-lagi menggunakan Sagi Mudi keduanya Nah bisa saja itu akan menjadi aking dari Omnipotent untuk Mitsuki sendiri Karena entah gimana pun caranya Boruto itu akan menyadarkan sahabat terbaiknya itu Hmm gimana ya jadinya jika Mitsuki itu tahu dan sadar Bahwa ia seniat itu akan membunuh Boruto Nah itu mungkin dia akan sangat menyesalinya kan Tetapi yang perlu kita cermati nih Bahwa apa yang terjadi dengan Mitsuki ini membuktikan Bahwa Omnipotent itu memanglah seluar biasa itu Dalam menghapus keraguan-raguan seseorang Atas ingatan tentang Boruto dan Kawaki yang terbalik Jika duel itu awalnya berlangsung sangat sengit Para ninja tipe sensor itu akan segera mendeteksi Bahwa ada dua pertarungan dari dua cakra besar di sana Dan tentu si Kamaru pun kaget bersama para petinggi lain Bahwa Mitsuki dan Boruto itu bertarung Tentu dong kita mikir rasional aja Para ninja-ninja kuno itu akan segera datang untuk mengepung Dan di momen itu seharusnya giliran Sarada Akan membantu Boruto untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi Jika itu berhasil dilakukan Boruto itu akan mengukum kebenaran yang valid Tentang apa yang terjadi sekarang ini Nah alasan kemarin ini muncul di kunah Dan mengejar kode itu Itu semuanya karena masalah dengan Jubi Dan ekstrakan kode sendiri para Sumiaka Boruto akan menjelaskan Bahwa dunia Sunobi dalam bahaya besar Karena apa yang dilakukan kode setelah mengekstrak Jubi Dan ditambah kekuatannya itu Menghasilkan para monster baru Dan para monster baru itu berevolusi Masing-masing di antara mereka menyerap para target Dan bersiaplah mendengarkan ini Ujian Sasuke guruku terjerat pohon Karena melindungiku dan cakranya menjadi sumber Untuk kebangetan sosok bernama Hidari Yang dari perujutannya itu mirip dengan paman Sasuke Mereka adalah hasil ekstrakan dari pohon dewa Yang berevolusi dan memiliki egonya sendiri Itulah Ego Jubi Dan itulah alasanku pula Berniat untuk menggagalkan rencana kode itu sendiri Ketika berada di desa kemarin Nah dengan cara seperti itu Mungkin saja apa yang dibilang Boruto Akan didengarkan oleh si Kamaru Dan ia bisa mempertimbangkan keputusan selanjutnya Dia juga mungkin akan mengatakan sebenarnya Tentang kebenaran selama ini mengenai Omnipoten Hmm bukankah itu akan terdengar sangat epic malahan Boruto itu pasti juga akan mengatakan Tentang bahayanya Ego Jubi Yang kekuatannya itu mungkin malah di atas para biju sendiri Karena ekstrakan yang spesial dari Jubi itu Mereka jumlahnya sekarang ada 4 Hidari yang mirip Sasuke Bug yang mirip rekan kode Kazamatsuri yang mirip seperti Moegi Dan juga Jura yang mirip seperti Jigen Nah dengan diputusan seperti itu Seharusnya cara yang paling bijak dibilih si Kamaru Adalah beraliansi dengan Boruto Karena dia adalah sumber informasi Dan sekarang baginya Boruto tidaklah membayakan untuk Konoha Dan keselamatan Konoha akan bertambah nih Dengan adanya Boruto Karena dari apa yang dikatakan Boruto itu cepat atau lambat Para Ego Jubi itu juga akan datang ke desa Dan daun tersembunyi Dengan adanya Boruto Desa kekuatan tempurnya itu juga akan bertambah Dan disana persiapkan diri kalian nih Babak baru di desa Konoha sendiri Chapter-chapter berikutnya akan lebih seru lagi So gimana? Berudah teman-teman sendiri Nah jadi cukup cukup lihat Pembahasan kita kali ini Mengenai spoiler resmi Boruto 2 Blue Fortax chapter ke-6 Salah satu panel yang akan menarik nanti adalah Duel Sagemudi Mitsuki Berhadapan dengan Boruto Nah jangan ditanyakan silahkan ya Wilbri tulis di kolom komentar di bawah ini oke Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini And will be come back again Salah satu panel yang akan menarik nanti adalah